Halo semuanya, selamat datang kembali di Biosin Channel Balik lagi sama aku Ishen Dan kali ini, seperti yang aku janjikan di event The Prince and the Rose Kali ini aku akan bahas tentang hell event yang lagi aja comeback di Love Nicky Dress Up Queen Yaitu Light in Mirror Nah, honestly menurutku ini adalah event yang complicated Untuk coastnya sih sama ya Ini event seperti hell event yang lainnya, 10.000 dias lah Kita totalin aja Tapi intinya, bagi kalian yang belum tau Hell event ini adalah hell event yang akan keluar Setelah satu kali lagi hell event dari kita Dan baru dia akan keluar nanti Jadi kan terakhir kemarin, itu last hell event terakhir kita adalah Garden of Spiral Surcase Nah, nanti setelah itu ada lagi arcane Baru nanti setelahnya lagi Kita akan mendapatkan hell event ini yaitu Light in Mirror Nah, ini karena hell eventnya comeback Jadi coastnya juga sedang naik Jadi sekarang aku akan kasih tau kalian Sistem dari light in mirror Dari hell event ini tuh seperti apa Oh iya, by the way Kalau misalnya kalian kepo sama The Prince and the Rose ini Aku udah buat videonya Terpisah karena berbatas waktu Dan disana kalian bisa lihat berapa coastnya Kemudian kalau misalnya kalian mau skip itu Kalian bisa dapet apa aja Dan sarang-sarangku juga So, ini adalah hell event The big event Nah, ini adalah shoot-shoot yang bisa kita dapatkan di hell event ini Disini adalah, ini yang pertama ya Ini adalah light chaser Ini special shoot Sistemnya adalah, kita gak pake note-notean untuk dapetin special shoot ini Tapi, setiap 20 kali kita baru dapetin 1 item perintilannya Sementara disini ada 11 perintilan So, kebayangkan berapa kali kalian harus nge-roll Nah, kemudian Disini ada shoot utamanya juga Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 Nah, untuk urutannya sendiri Ini adalah set yang pertama Ini set yang kedua Ini set yang ketiga Set keempat Dan ini set kelima Tapi, sepertinya ini tergantung lelak kalian Bisa aja Misalnya Ini yang pertama Ini yang kedua Atau Ini yang ketiga Jadi, yang namanya hell event pasti kan seperti itu Dia ada You know, chance Terus, ada kesempatan untuk mendapatkan set ketar di note pertama Itu kan bisa aja kan Kalau di hell event Nah, jadi kira-kira seperti itu Nah, untuk note-nya sendiri Ini kalian bisa lihat Ada 30, 80, 175, 270, dan 340 Ini adalah cost ketika event ini comeback guys Jadi, untuk normalnya Ini ada di 25, 75, 160, 260, dan 330 Ini kalau nggak salah ya Kalau ada yang salah So sorry about that Oke, jadi seperti itu Nah, untuk eventnya sendiri berlangsung Kalau di sini itu dari tanggal 28 sampai tanggal 7 Jadi, cuma seminggu aja Lebih lama And the prince and the flower kemarin Dia sampai tanggal 8 8 hari Kalau ini cuma seminggu aja Cuma 7 hari So Kalau misalnya kalian mau sampai note 1 itu 25 Roll Jadi, kalian bisa dapetin 7 roll 25 kurang 7 itu 18 Jadi, 18 kali roll lagi Di sini kita udah ada free roll-nya Dan di setiap roll-nya itu Kita akan mendapatkan love dates Ini nanti Aku jelaskan lagi Love dates yang nanti apa Dan juga ada recolor film Ini nanti aku jelaskan lagi Oke, kembali ke note pertama tadi 25 dikurang 7 itu ada 17 Eh, sorry, 18 Ada 18 yang harus kalian roll Itu artinya Kalian butuh 18 kali 3 Berapa tuh? 54 Sekitar segitu ya 54 Nah, di sini juga ada pilihannya Ada explore 10 Explore 50 Dan nantinya Seperti yang kalian lihat tadi Aku mendapatkan roll dates Dan film Color film Ya, itu Nah, itu untuk apa sih? Jadi begini Kalian bisa lihat kan Di recolor photo studio Di bagian kanan atas Jadi, kalau misalnya kita klik Ini adalah Set-set recolornya, teman-teman Jadi, beda Kalau misalnya di event biasa Ini kan kita langsung aja Ubah warnanya Di Apa tuh namanya? Di workshop Ya kan? Tapi kalau ini tuh enggak Jadi, dia langsung aja Ubah warnanya Di recolor photo studio Ini kalau misalnya kita klik Di sini ada Color film Ada di atas tuh Color film Ada 86 Yang sudah ku kumpulkan Dan di sini Aku bisa color Mau yang mana aja Mau yang mana dulu Misalnya ini Akan aku recolor Di sini sudah ada beberapa item Yang sudah aku dapatkan Dan bisa di recolor Jadi, kalau misalnya Kalian belum dapetin Itemnya Ini dia masih akan Kekunci guys Kayak gini nih Nah, ini Rambutnya dia masih Kekunci kan Ada tombol gemboknya Intinya aku belum dapet Main colornya Jadi, kalian harus Dapetin dulu Main colornya Baru bisa recolor Nah, karena itu Kita akan recolor Yang sudah ada aja Di sini aku ada gaunnya Kita bisa recolor Dan seperti kalian lihat Film colornya berkurang Dari 86 Ke 78 Nah, oh iya Ini adalah Costnya nih Yang 3344 Ini adalah Cost dari color filmnya Jadi Jangan lupa Untuk kumpulin Color film Kalau misalnya Kalian mau recolor Kita recolor dulu Sampai habis Oke, sekarang Kita sudah selesai Recolor Dan ada fitur lagi Ini di bawah Recolor Photo Studio Ada fitur Mirror Box Nah, disini adalah Tempatnya kalian Klaim Special Shoot Jadi, setiap kali kalian Explore Kalian akan mengisi Barnya ini Ini kan ada nih Dia sudah terisi Seperempat gitu ya Disini Ada yang bersinar Ada yang full Ada yang kosong Nah, itu Jadi, kalian akan mengisi Itu dengan explore Nanti kalau misalnya Udah penuh Dia akan jadi Mirror Boxnya ini Kalian bisa claim Terus, kalian bisa dapet Item perintilan Dari special shoot Yang si Light Chaser ini Sekarang, kebetulan Aku udah 7 dari 11 Jadi, masih ada 4 lagi Yang harus ditemukan Untuk kosnya Di note pertama Ini 25 Kalian memerlukan Dia sebesar 390 Kemudian di note kedua 75 Kalian memerlukan Dia 1890 Di note ketiga 165 Kalian memerlukan Dia 4590 Untuk note keempatnya Di 260 Dia yang perlu dikeluarkannya 7440 Dan di note terakhir 330 Kalian memerlukan 1950 40 Dia Dan untuk special shootnya Ini Di note 220 Ini note bayangan ya Dengan kosnya 6240 Jadi, seperti itu By the way, disini kalian juga bisa mendapatkan 2 background Yang menyatu dengan 2 set Jadi, dari Gift Dance Ini ada Jadi, dari Guild Dance Ini dia punya backgroundnya Backgroundnya di belakang Seperti itu Dan juga Dari Eerie Nightmare Background belakangnya juga Jadi, ada banyak banget Set yang Bisa kalian dapetin Di sini Jadi, jangan lupa Untuk kumpulin Diasnya 10.000 Dias Dan kalau bisa sih Kalian ambilnya Saat event Pertama kalinya Berlangsung Supaya Kosnya Gak terlalu mahal Karena seperti yang Kalian lihat tadi Meskipun Apa namanya Rollnya itu Cuma beda 10 atau 5 Tapi kan tetap aja Mengeluarkan Dias ya 10 kali roll aja Udah mengeluarkan 300 dias Sementara itu Sayang banget Apalagi kalau misalnya Hell Event Comeback Pasti kan diiringnya Dengan main event juga Ada event sampingannya Ada event utamanya So, daripada kamu Ambil Setnya Nanti ketika Comeback Sementara Diasnya Sudah tersedia Mending kamu Ambilnya saat itu juga Tapi Gak maksa nih Kalau misalnya Kamu memang suka Kalau misalnya Kamu Gak mau Ikutan comeback Nanti Karena males Bisa aja Ambil sekarang Boleh banget Ambil sekarang Tapi kalau misalnya Kebalikan dari itu Kamu pengen Skip aja Gak suka Setnya Gak masalah Karena masih Banyak banget Event-event dari Love Giki Yang akan datang nanti Dan bisa aja Lebih cepat Dari Hell Event ini Jadi Seperti teman-teman Untuk Hell Event Dari Apa ini ya Light in mirror Semoga kamu Mengerti Dan kalau misalnya Ada yang Ingin ditanyakan Boleh aja Comment di bawah Nanti kalau misalnya Kita bisa jawab Pasti aku Kayak jawab Oke Kalau gitu Sampai Sampai